Sirase Kemala Jilid 9. 17. Lolos dari lubang jarum. Tan Wan masih tidur, tapi khawatir kalau Li Fing Fing telah melakukan sesuatu padanya, dia cepat-cepat memeriksa tubuh anak itu. Setelah ternyata tak kurang suatu apa, barulah lega hatinya. Dia duduk menyandar pada tembok. Lebih dulu diambilnya bakpao dan ayam panggang tadi, baru kemudian membuka jalan darah Tan Wan yang tertutup tadi. Melihat Xiao Ih duduk di dekatnya dengan mengulung senyum, Tan Wan bersyukur tak terhingga. Dia coba bergeliat bangun, lalu berkata, karena seorang Tan Wan, Kong Chu telah mendapat banyak kesulitan. Memberi pertolongan pada orang yang mendapat kecelakaan, adalah sudah menjadi tugas kaum persilatan seperti kita. Kalau saudara Tan masih mengungkat yang tidak-tidak, pertanda pikiranmu itu berlainan tukas Xiao Ih. Dia ambilnya sebiji bakpao dan separoh ayam panggang, lalu diberikan pada kawannya itu. Manusia bukan mesin, jadi tak dapat hidup tanpa makan. Lebih-lebih saudara Tan baru sembuh betul, jadi tak boleh berkosong perut. Ayuh, kita makan bakpao dan ayam panggang ini. Terhadap pribadi dan kepandaian Xiao Ih, Tan Wan kagum tak terhingga. Apalagi pemuda itu amat memperhatikan sekali padanya, ini membuatnya makin menggores dalam-dalam rasa patuhnya. Terhadap pribadi Kong Chu yang gagah budiman itu, Tan Wan amat mengindahkan sekali. Kong Chu telah menolong jiwaku, entah bagaimana aku dapat membalasnya. Asal Tan Wan masih bernyawa sekalipun Kong Chu menyuruh aku menerjang lautan api rimba golok, Tan Wan tak nanti menolak. Sejak berada di Bukit Kun San, Tan Wan selalu membahasakan Kong Chu, Chuan Muda, pada Xiao Ih. Sebaliknya untuk menyatakan sikapnya yang terbuka, Xiao Ih memanggilnya saudara. Dulupun Tan Wan pernah mengutarakan maksudnya untuk mengikut Xiao Ih, agar dengan demikian dapatlah dia menunaikan dua macam tugasnya. Pertama, membalas budi Xiao Ih dan kedua membalas budi suhunya dalam menuntut balas kepada orang-orang Tiat San Pang. Tapi Xiao Ih hanya ganda tertawa saja dan belum menyatakan sesuatu. Kini setelah beberapa hari begaul, keduanya makin lebih mengetahui pribadi masing-masing. Tan Wan dapatkan bukan saja Xiao Ih seorang pemuda yang cerdas, pun juga berbudi terbuka tangannya. Sebaliknya Xiao Ih pun menganggap bahwa sekalipun Tan Wan itu berasal dari kaum persilatan penyamun, tapi mempunyai rasa setia dan tahu membalas budi. Apa yang diucapkan anak muda itu tadi, tentulah benar-benar keluar dari setulus hatinya. Nilai dari orang bersahabat, ialah kenal hati masing-masing. Apabila setiap kali mengucapkan terima kasih untuk suatu urusan kecil saja, tandanya dia itu berhati palsu. Semisal bunga teratai merah dan putih, pun semua aliran persilatan itu, serumpun asalnya. Saling bantu-membantu, adalah sudah menjadi kewajiban bagi kaum persilatan. Entah bagaimana pendapat saudara Tan tentang kata-kataku, kata Xiao Ih. Karena dipandang lekat-lekat, muka Tan Wan menjadi merah dan dengan kemalu-maluan menundukan kepala dia mengiakan. Kalau saudara Tan menganggap benar, maka mulai saat ini janganlah memanggil aku dengan sebutan Kong Cu lagi. Tergerak hati Tan Wan akan pernyataan terbuka dari pemuda gagah itu. Dengan suara nyaring, dia berseru, Tan. Wan merasa bersyukur sekali, bahwa seorang yang berasal dari kalangan begal macam aku ini, dapat diterima menjadi seorang sahabat. Ai, batas antara baik dan jahat itu, amatlah tipis sekali. Penghidupan ini bagaikan sebuah bahtera melayari lautan. Sedikit kita nyeleweng mengayuh, tentu akan memilu ke jalan yang hina. Tapi asal kita sadar dan buru-buru memperbaiki kesesatan itu, itu pun sudah cukup. Sesama kaum persilatan, rasanya tiada perbedaan siapa golongan liokling, begal, siapa golongan cengpei. Baik. Mendengar itu, Tan Wan menghala nafas, ujarnya. Mendengar petua seorang bijaksana, jauh lebih bermanfaat dari membaca buku sepuluhan tahun, Tan Wan akan berterima kasih sekali apabila sering-sering mendapat nasihat berharga. Siowih peringatkan bahwa pemuda sitan itu masih belum sembuh betul, sebaiknya lekas makan dan beristirahat lagi. Begitulah keduanya segera menggasak habis-habisan beberapa bakpao dan dua ekor ayam panggang itu. Habis makan, kembali siowih suruh kawannya menelan sebuah pil. Khawatir kalau membuat kaget, siowih sengaja tak mau menceritakan tentang peristiwa living thing tadi. Singkatnya saja, malam itu mereka tidur dengan tiada terjadi suatu apa. Keesokan harinya, sesudah memberi obat lagi, siowih mengeluarkan bumbung yang berisi sembilan butir jarum beracun itu. Dia mengatakan hendak membeli rangsum kering dan memesan pada Tan Wan, apabila ada musuh datang mengganggu, boleh disambut dengan jarum itu. Menyambuti bumbung jarum itu, bertanyalah Tan Wan dengan heran, kalau tak salah inilah jarum beracun kiu tiam ting sing ciam yang dilarang dipergunakan oleh kaum persilatan. Maaf, dari mana saudara siowih mendapatkannya? Untuk menghilangkan salah paham, terpaksa siowih menuturkan apa yang terjadi di halaman muka makam Gakong tempoh hari. Tan Wan makin terkejut dan menyatakan akan menjaga senjata rahasia itu baik-baik, agar jangan sampai jatuh ke tangan sesuatu orang persilatan. Siowih yang masih khawatir terhadap Kaohun Sem Nio Chu, sebenarnya hendak menceritakan peristiwa itu kepada Tan Wan, tapi pada lain kilas dia merasa tak leluasa. Akhirnya dia hanya memesan supaya seng kawan itu berlaku hati-hati saja. Demikianlah siowih segera pergi keluar untuk membeli rangsum dan dua guci arak, lalu kembali ke kuil rusak lagi. Oleh karena beberapa hari kemudian tak terjadi suatu apa, siowih pun sudah mengesampingkan peristiwa living thing itu. Dalam pada itu, luka-luka hajaran cambuk di punggung Tan Wan pun sudah sembuh sama sekali. Kembali Tan Wan utarakan maksudnya untuk mengikut anak muda itu. Kali ini terpaksa siowih menerima perbaik. Pertama, karena melihat kesungguhan hati anak itu dan kedua kali dengan mempunyai seorang kawan, rasanya diatakan kesepian dalam perjalanan. Sudah tentu Tan Wan kegirangan setengah mati. Mereka tinggalkan kuil itu menuju ke dalam kota Ikyang Seng. Di situ siowih membeli dua ekor kuda dan beberapa setel pakaian, baru meneruskan perjalanan lagi. Kira-kira sepuluhan hari, tibalah mereka di Provinsi Kwi Chiu. Oleh karenanya senjata Toja Kyo Hap Kim Sipang telah hilang di Gak Chiu, maka Tan Wan segera mencari tukang besi untuk membuatnya lagi sebatang. Selesai itu, mereka lanjutkan pula perjalanan. Setelah memasuki daerah pegunungan mereka siap melintasi sebuah gunung, masuk ke Provinsi Oulam terus ke Tiang Jong Sen. Keadaan gunung itu, ternyata penuh dengan tebing karang yang curam, puncak-puncak yang menjulang menyusup awan dan jalanan-jalanan yang berliku-liku amat berbahayanya. Meskipun kala itu baru bulan sepuluh, namun matahari di musim rontok masih terik. Belum tengah hari, keduanya sudah masuk sampai seratusan li. Tiba-tiba Siow Ih tarik kendalinya. Menunjuk ke arah sebuah pohon besar. Dia ajak Tan Wan beristirahat mengisi perut. Selagi mereka duduk di bawah pohon besar, sembari menikmati ransum kering, tiba-tiba terdengar angin membawakan suara kelinting kuda. Mendungak ke muka, Siow Ih tampak ada dua ekor kuda tegar tengah mendatangi dengan pesat. Yang di muka, seorang lelaki tegap bermuka berwok, mengenakan pakaian ringkas warna merah. Usianya kurang lebih empat puluhan tahun. Sedang yang di belakangnya, ialah seorang wanita berkerudung muka dan mengenakan pakaian ringkas warna hijau. Dalam sekejap metu saja, kedua penunggang kuda itu sudah tiba di muka pohon besar. Wanita pakaian hijau itu tiba-tiba gunakan tangan kiri untuk menjamret kerudung mukanya. Dua biji metu yang memancarkan sinar mendendam benci, segera memandang lekat-lekat ke arah Siow Ih. Mulut mendengus, tangannya bergerak mengantarkan sang tubuh loncat dari atas kuda, terus berlari melewati tempat Siow Ih dengan cepatnya. Dia lagi diam-diam Siow Ih mengeluh kaget. Memang wanita itu bukan lain ialah si Kaohun Sam Nyo Chuli Fing Fing, itu wanita cabul yang coba hendak memikat Siow Ih di kulil rusak. Munculnya wanita itu di tempat yang sesunyi seperti daerah pedalaman gunung Tai Lusan, telah membuat Siow Ih terkejut bukan kepalang. Siow Heng, mengapa wanita itu mengawasi begitu membenci kepadamu tanya Tan Wan yang tak mengerti duduk perkaranya. Sejenak merenung, Siow Ih gelengkan kepalanya, dalam perjalanan nanti, kita mungkin menghadapi beberapa peristiwa. Tapi apapun yang akan terjadi, harap saudara Tan jangan ikut campur tangan. Masih Tan Wan bersih tegang leher, meskipun Siow Heng tak mengatakan, tapi kiranya sudah jelaslah. Wanita baju hijau itu tentu mempunyai dengki asmara terhadap Siow Heng, kalau tidak masakah sorot matanya begitu buas? Menyandarkan kepalanya ke batang pohon, Tan Wan melirik ke arah Siow Ih lalu kembali tertawa, seorang anak muda seperti Siow Heng itu, tentu sukar menghindarkan diri dari libatan-libatan macam itu. Tapi biar bagaimana juga, kalau suruh Siow T berpeluk tangan, sungguh sukar sekali. Sudah tentu Siow T tak mau ikut campur dalam urusan pribadi Siow Heng. Ai, anak itu. Dia sudah salah taksir, siapa Siow Ih dan, siapa wanita Li Think Think itu. Suatu hal yang membuat Siow Ih tertawa meringis. Apa boleh buat, terpaksa dia tuturkan apa yang telah terjadi ketika berada dalam kubil rusak tempoh hari itu. Tapi yang diceritakan hanyalah pertempurannya dengan wanita itu, sedang perbuatan tak senonoh dari Li Think Think tiada di singgung-singgungnya. Mengapa Siow Heng tak siang-siang memberitahukan Siow T tanya Tan Wan dengan heran-heran menyesal. Siow Ih hanya tertawa dan menerangkan bahwa mengingat Tan Wan masih dalam keadaan sakit, sebaiknya tak usah memikirkan urusan-urusan tetek bengek semacam itu. Li Think Think seorang durjana perempuan yang termasyur jahat dalam dunia persilatan, maka lebih baik Tan Wan jangan turut terlibat dalam peristiwa itu. Kalau T wanita itu sedemikian jahatnya, tak perlu kita takut. Apalagi demi untuk kepentingan sahabat, sekalipun tubuh berhias luka, juga harus memberi bantuan. Lebih-lebih Siow Heng adalah penolong jiwaku, kata Tan Wan. Sejenak kemudian, dia berkata pula, tapi kalau Siow Heng menganggap Tan Wan ini seorang yang berkepandaian rendah dan tiada berguna, sampai di sini saja aku hendak minta diri. Mengetahui orang sudah salah paham dan menilik sikap Tan Wan begitu sungguh, Siow Heng tergerak hatinya. Berbangkit bangun, dia cekal sepasang tangan anak itu, katanya, sedikit pun tiada aku mengandung hati begitu, harap saudara Tan jangan salah mengerti. Seorang yang mempunyai sahabat sejati, meskipun hanya seorang saja, tapi itu sudah cukup membahagiakan. Kini baru Tan Wan dapat tertawa lebar dan menyatakan agar Siow Heng basmi saja wanita sejahat itu. Ah, aku tak berani mengharap terlalu banyak. Seorang yang masih muda dan kurang pengalaman seperti aku ini, harus tahu diri. Li Ting Ting seorang jago wan wanita yang termasyur. Terhadap dia, paling banyak aku hanya dapat menghancurkan kegarangannya tapi tak dapat membunuhnya. Itu sudah cukup mengembirakan, Tan Wan memberi komentar. Kedua saling tertawa dan karena matahari sudah condong ke sebelah barat, buru-buru mereka mengemasi ransum dan guci arak. Kalau tiada terjadi suatu apa, malam ini kita tentu dapat melintasi gunung ini. Tapi menurut perasaan Siow Te, rasanya tidak seperti apa yang kita harapkan, kata Tan Wan Semibari mengusap-usap senjatanya Kiu Hap Kim Sipang. Mereka mencongkelangkan kodanya menyusur jalanan yang melingkar-lingkar di antara lamping dan puncak gunung. Sekonyong-konyong dari tempat yang tak berapa jauh, terdengarlah sebuah suita nyaring. Ya, sedemikian nyaringnya hingga seperti memekakkan telinga dan menyusup ke dalam angkasa. Siow Ih yang memiliki luakang tinggi, tampak biasa saja. Sebaliknya Tan Wan sudah kaget seperti terbang semangatnya. Sampai pun kedua ekor kuda tunggangan mereka itu pun, saking kagetnya sampai meringkek-ringkek dan melonjak ke atas. Siow Ih jepitkan kakinya kencang-kencang ke perut kuda. Dengan tangan kiri menekan kepala kudanya, tangan kanan menyambar kepala kuda Tan Wan terus ditekan ke bawah, katanya, tenangkan hatimu, jangan takut. Mendungak ke atas, Siow Ih lepaskan sebuah tertawa panjang. Nadanya pun tak kurang hebatnya, bergema jauh sampai ke atas sawan. Seperti tertekan tenaga kuat, lengking tertawa yang pertama tadi, segera cep kelalep, sirap. Ah, sungguh berbahaya. Kalau Siow Heng tak hebat lekangnya, entah bagaimana akibatnya tadi. Menilik semuda itu usianya dia sudah memiliki kepandayan yang sedemikian saktinya, sungguh aku harus merasa malu, diam-diam Tan Wan berkata dalam hati. Dalam pada itu, Siow Ih pun sudah berhenti tertawa, katanya, memang tepat dugaan saudara Tan itu. Wanita jahat itu benar akan memegat kita, mari kita saksikan bagaimana nanti. Mencongklang lagi ke muka, mereka mengitari sebuah tikungan dan kini tibalah mereka pada sebuah tanah terbuka. Karena di empat penjuru dikelilingi puncak-puncak gunung, jadi daerah itu mirip dengan sebuah lembah cokung. Siow Ih hentikan kudanya dan mengawasi ke sekeliling itu. Sayup-sayup di atas sebuah batu besar yang terletak di tengah karang, tampak berdiri sesosok tubuh langsing berwarna hijau. Meskipun masih jauh, tapi dapatlah diduga bahwa orang itu tentulah si Kau Hun Sam Nyo Chuli Think-Think. Siow Ih heran juga mengapa tadi ada dua orang tapi sekarang hanya ada seorang saja. Buru-buru dia berpaling ke belakang dan memperingatkan agar Tan Wan berlaku waspada. Oleh karena sejak kecil sudah biasa ikut pada suhunya Sin Heng Bu Ing Kyao Bo berkelana di dunia persilatan, jadi pengalaman Tan Wan pun sudah cukup banyak. Dia pun heran juga mengapa tak melihat si lelaki berwok yang berpakaian warna merah tadi. Sembari mengiakan peringatan Siow Ih, dia pun lekas-lekas mempersiapkan senjatanya. Pada saat itu, tiba-tiba tampak Li Think-Think gerakan kedua lengannya dan bagaikan kapas terbang, ia melayang ke bawah. Siow Ih pun cepat-cepat loncat turun dari kudanya. Sewaktu menurun, wanita itu cepat sudah tamparkan tangannya ke bawah. Siow Ih bersuit keras, kedua lengan bajunya agak dikebutkan, tubuhnya loncat ke atas sampai satu tombak. Sesudah berhasil menghindari angin pukulan Lue Kang Lawan. Dia berjumpalitan di atas udara dengan kaki di atas dan kepala di bawah, dia balas menghantam lawan. Plak, terdengarlah suara benturan keras ketika Kaohun Sam Nyo Chu balikan tangan menangkis. Dan apa yang terjadi? Sekali berjumpalitan, Siow Ih turun dengan tenangnya ke bumi. Sebaliknya Li Think-Think terhuyung-huyung sampai tujuh-delapan tindak baru dapat berdiri jejak. Li Think-Think, malam itu aku telah memberi ampun padamu, seharusnya kau tahu diri dan angkat kaki jauh-jauh. Tapi mengapa kau masih berani menghadang aku lagi? Apakah kau sudah tak mempunyai rasa malu lagi seru Siow Ih tenang-tenang? Oleh karena sudah melepaskan kain kerudung, jadi jelaslah bagaimana wajah Li Think-Think saat itu berwarna gelap, sepasang matanya memancarkan api pembunuhan. Menatap si anak muda, ia tertawa iblis, aku selalu membayar setiap hutang. Oleh karena kebetulan bertemu di selat gunung sini, maka aku pun hendak melunaskan rekening lama. Beritahukan nama, agar mudah nanti aku melapor pada Raja Akhirat. Siow Ih mendungak tertawa lepas. Masih menepuk dada bermulut besar hem, sungguh tak malu. Tuanmu ini bernama Siow Ih, ayuh, kau mau apa? Hendak kuranggut jiwamu kuganyang dagingmu. Hem, enaknya, tukas Siow Ih sejenak tertawa lalu berseru lagi dengan wajah keren, Li Think-Think, tanganmu berlepotan darah, tubuhmu berlumuran dosa. Bertahun-tahun kau malang melintang mengumbar keganasan. Pepatah mengatakan membasmi seorang jahat itu, jasanya tak ternilai. Malam ini aku hendak melakukan amanat bertuah itu, melenyapkan seorang siluman jahat. Dengan kata-kata itu, Siow Ih sudah menumpahkan seluruh isi dendamnya atas kematian Seng Ayah Bunda. Dari seorang pemuda yang cakap, saat itu Siow Ih berubah menjadi harimau buas yang haus darah. Pedang Tian Kho Kiam cepat disiapkan dan dengan mati berkilat-kilat dia siap menanti lawan. Tan Wan yang mengawasi dari samping, hanya mengetahui bahwa Seng Kawan itu amat marah sekali terhadap wanita cabul yang jahat itu. Tapi dia tak tahu sama sekali akan libatan urusannya lebih jauh. Kau Hun Sam Nyo Chu Li Ting Ting balas tertawa melengking nyaring. Dalam tertawa itu, tubuhnya menyurut mundur dan secara tak terduga-duga sebuah kain pelangi sudah menyambar ke arah Siow Ih. Waktu Siow Ih gunakan pedang untuk memapas, Kau Hun Sam Nyo Chu perdengarkan tertawa dingin. Kakinya bergerak mundur lalu maju pula. Tangan kanan menyambar bagian tengah kain ikat pinggang itu, terus dikebutkan ke muka. Selembar ikat pinggang Cipo Toh Hun Tai yang panjangnya dua tombak, dalam permainan Li Ting Ting, kini berubah menjadi dua. Siow Ih tunggu sampai ujung senjata lawan itu hampir mengenai bahunya, baru dia agak turunkan tubuhnya ke bawah. Setelah menghindar itu, dengan tangkas dia kirim sebuah tusukan ke arah tenggorokan lawan. Kembali kedua seteru itu, lanjutkan pertempuran dahulu yang belum selesai. Hanya saja dalam gebrak permulaan itu, keduanya gunakan jurus-jurus baru. Sedetik pun Kau Hun Sam Nyo Chu tak pernah melupakan kekalahannya di kuil rusak itu. Sekali gebrak, ia sudah lantas. Gunakan ilmu pusaka ajaran songset yang disebut Im Yang Toh Hun Cap Jit Si atau 17 jurus lewekang Im Yang Perampas Jiwa. Sementara melampiaskan kebenciannya, Siow Ih pun tak segan-segan mengeluarkan kepandaian simpanannya. Dibantu oleh gerakan kaki Cheng Hoan Kyo Kiong Leng Liong Toh, dia mainkan ilmu pedang Lui Im Kiam Huat atau ilmu pedang Suara Halilintar. Dahulu dengan ilmu pedang itulah, si dewa tertawa boktong menggemparkan dunia persilatan. Di tengah lembah dari pegunungan yang sunyi senyap, pada saat itu terdengar gemuruh angin menyambar-nyambar, sinar pedang berkilat-kilat dan warna pelangi berkibar-kibar. Sesaat diseling dengan benturan pukulan tangan dan sesaat pula dengan gemerincing senjata beradu. Tan Wan yang melihatnya sampai melongo, karena seumur hidup belum pernah dah menyaksikan suatu pertempuran yang segempar itu. Dalam beberapa detik kemudian, pertempuran sudah berjalan sampai seratusan jurus. Tampaknya Kau Hun Sam Nyo Chu menjadi tak sabaran lagi. Bersuit keras, ia merangsak maju. Tangan kanan membalikan Toh Hun Tai menabas pundak, dua buah jari tangan kirinya, secepat kilat menusuk ke arah metelawan. Xiao Ih menarik ke belakang tubuhnya, lalu menusuk ke arah lengan Li Ting Ting. Kemudian Seng pundak digeliatkan memutar tubuh, dia hindari sabetan Toh Hun Tai, lalu tangan kiri menghantam dada lawan dengan jurus Hun Toan Busan, awan menutup gunung Busan. Li Ting Ting tarik pulang tangannya sembari kempiskan dada. Ujung tumitnya diinjakan ke tanah, lalu gunakan ginkeng istimewa Hang Ji Liu Si, angin meniup tangkai pohon Liu. Bagaikan segumpal kapas, tubuhnya seperti tak bertulang, ikut sambaran angin pukulan lawan melayang sampai setombak jauhnya. Begitu Seng kaki menginjak tanah, ia terus ngacir pergi. Perbuatan itu telah menyebabkan Xiao Ih melongotak habis mengerti. Tapi berkat kecerdasan otaknya, sekilas dia teringat akan si lelaki berwok yang belum munculkan diri itu. Pikirnya, menilik perangai Li Ting Ting yang begitu temberang ganas, tentu tak nanti ia mau menyudahi urusan pembalasan sakit hati yang belum selesai itu. Namun karena ia ngacir, terang tentu akan menggunakan siasat. Hanya sayangnya, sekalipun sudah mempunyai dugaan begitu, namun Xiao Ih tak dapat lepaskan diri dari pengaruh kesombongannya. Menganggap sepi gerak-gerik musuh, dia tertawa mengejek, bukankah kau hendak meregut jiwaku tadi? Mengapa belum ketahuan kalah menang, kau sudah lantas mau angkat kaki? Habis berkata, dia terus hendak ayunkan kaki mengejar. Melihat itu tanuan yang sudah banyak pengalamannya. Buru-buru meneriaki dengan gugup, Xiao Heng, hati-hatilah akan tipu muslihat wanita berdusuk itu. Harap saudara jangan khawatir. Raja Kerasan Gokong mempunyai ilmu merubah diri menjadi tujuh puluh dua macam, tapi toh akhirnya tak dapat lolos dari tangan jilihut sahut Xiao Ih dengan tertawa sembari cepatkan pengejarannya. Tapi karena khawatir akan keselamatan seng kawan. Tanuan cepat-cepat turun dari kudanya, lalu ikut menyusul. Begitulah ketiga orang itu, kejar-mengejar dengan pesatnya dan tau-tau sudah melintasi dua buah lamping puncak. Tiba-tiba di sebelah muka, tampak sebuah hutan yang lebat. Tiba di muka hutan itu, Li-Thing-Thing berhenti sebentar runtuk. Berpaling ke belakang dan perdengarkan sebuah tertawa dingin. Habis itu, ia menyelingap ke dalam hutan. Xiao Ih tertawa mengejeknya. Li-Thing-Thing, masakah kau dapat menembus langit? Menyusup ke bumi? Bagaikan seekor burung Garuda, diakibaskan lengan baju dan melayang ke arah hutan. Tiga tombak di atas udara, tangan kirinya menghantam ke bawah. Pohon-pohon dalam hutan itu tersiak daunnya dan masuklah Xiao Ih menurun ke dalam hutan. Selaka tanwan yang berada jauh di belakang sana, mengeluh terkejut. Dengan gerak yang cu-sam jo-chui atau burung walet tiga kali menyiak air, dia berloncatan beberapa kali. Tiba di muka hutan, dia lintangkan Toya Kiu-Hap Kim Sipang untuk melindungi diri dan menerobos masuk. Tapi untuk kekagetannya, ternyata di dalam hutan itu sunyi-sunyi saja keadaannya. Dengan gugup, dia menerjang ke muka. Di luar hutan yang di sebelah sana adalah sebuah karang yang menjulang tinggi, di tengah-tengahnya terdapat sebuah jalanan kecil yang amat sempit, kira-kiranya hanya setombak lebarnya. Xiao Ih ternyata tengah berdiri tegak di situ, sembari lintangkan pedang di dada dia memandang tak berkesiap ke atas dinding karang. Bergegas-gegas tanwan menghampiri dan berseru perlahan-lahan, Xiao Heng. Xiao Ih berpaling, sahutnya, wanita busuk itu memikat aku kemari, tentulah memasang tipu muslihat. Menyapukan pandangan keempat penjuru, dia tertawa Jumawa, serunya, sekalipun memasang gunung golok pohon pedang, tak nanti dapat mengapa-apakan diriku. Dengan langkah tegap, dia perlahan-lahan maju ke muka. Sampai pada saat itu, tanwan sudah mengetahui bahwa sahabatnya itu memiliki sifat congkah, jadi mencegah tiada berguna. Apa boleh buat, terpaksa dia mengikutinya. Kira-kira beberapa puluh tombak jauhnya, tibalah mereka di tengah-tengah jalanan sempit itu. Tiba-tiba di ujung sana, tampak ada sesosok bayangan hijau berkelebat. Itulah si kauhun Sam Nyo Chu living thing. Nyatanya ia siap memegat si anak muda. Xiao Ih berhenti, tegurnya, apa maksudmu main bersembunyi macam begini itu? Tertawalah kauhun Sam Nyo Chu dengan sinis, sahutnya. Xiao Ih, tempat inilah bakal menjadi tempat kuburmu. Habis berkata, jarinya dimasukkan ke dalam mulut dan bersuitlah ia dengan lengking yang memecahkan telinga membelah bumi. Sebuah suitan lain, terdengar menyambut dari arah gunung di sebelah kanan. Xiao Ih mendungat. Ha, itulah lelaki berwok berpakaian merah. Dengan tiba-tiba kini dia muncul di tepi karang. Tangannya mengayun dan lima buah sinar merah melayang di belakang Xiao Ih. Boom, terdengarlah letusan dasyat. Hutan lebat yang penuh dengan pohon-pohon itu, segera berubah menjadi lautan api. Sudah tentu Xiao Ih terkejut sekali. Cepat-cepat dia menarik tanuan maju menyerang ke muka. Tapi baru kedua pemuda itu loncat maju, Kau Hun Sam Nyo Chu sudah kedengaran tertawa dingin. Kembali mulut berteriak, tangan menimpukan dua buah gulung asap hijau. Tahu bahwa asap hijau itu mengandung pasir beracun, Xiao Ih tak berani membenturnya. Memperingatkan tanuan, dia menyurut ke belakang sembelari putar pedang untuk membuyarkan asap itu. Kemudian memasukkan pedang ke dalam sarungnya, dia dorongkan sepasang tangannya ke muka melancarkan angin lewekang. Memang dalam keadaan terjepit, di belakang ada lautan api di muka diserang pasir beracun, tiada lain jalan lagi baginya kecuali harus lekas-lekas menerjang. Dengan keputusan itu, diam-diam dia sudah kerahkan lewekang Tian Goan Sinkong ke seluruh tubuh. Selagi kedua anak muda itu bahu-membahu siap-siap hendak menerjang dari jebakan musuh, tiba-tiba dari atas karang berpuluh-puluh biji senjata rahasia tiatian, seriti besi, melayang berhamburan. Tersambar angin, mulut tiatian itu menyemburkan letikan api. Tiatian-tiatian itu berputar-putar di udara, lalu meluncur turun. Tiatian atau burung-burungan seriti yang terbuat dari besi itu, tampaknya seperti hidup. Bukan melainkan dapat terbang seperti burung hidup, pun api yang disemburkan dari mulutnya itu, benar-benar seperti burung seriti yang menyemburkan ludah. Dinding karang yang menjulang tinggi itu, pun berkilat-kilat membara. Hanya dalam sekejap metu saja, dan kedua buah batu besar yang terletak di atasnya itu, berubah menjadi tembok api. Untuk memperlengkapi kedasyatannya, kau hun sam nio chuli thing thing ayunkan kedua tangannya, beberapa kali menimpukan asap hijau. Saat itu, keadaan lembah situ seperti berubah menjadi sebuah neraka. Asap membubung tinggi, api berkobar menjilat-jilat. Beberapa kali Xiao Ih dan Tan Wan, coba menerjang keluar tapi selalu terhadang dengan taburan asap hijau yang membawa angin luekang. Apalagi mereka harus menjaga dari serangan Tiat Yan. Dengan terlindung oleh luekang Kian Goan Sien Kong, Xiao Ih kerjakan kedua tangannya untuk menghantam Kian kemari. Benar, setiap kali kawanan Tiat Yan itu dapat dihancurkan, namun kelompok pertama belum habis dihancurkan, gelombang kedua sudah datang lagi. Menghancurkan Tiat Yan, menolak asap beracun dan memperhatikan keselamatan Tan Wan, benar-benar telah membuat Xiao Ih kalang kabut. Bocah liar, kini baru kau tahu bagaimana kelihayaan nonamu, teriak kau Hun Sam Nyo Chu dengan lengking kegirangan. Benar Xiao Ih telah menduga bahwa wanita jahat itu tentu akan menggunakan tipu muslihat untuk menjebaknya ke tempat itu, namun setitikpun Xiao Ih tak mengira bahwa muslihat itu ternyata sedemikian ganasnya. Seketika amarahnya, meluap-luap. Perempuan busuk, jika tubuhmu belum ku cincang, rasanya belum puas hatiku, serunya dengan kalap. Coba saja kalau kau masih dapat hidup nanti sahut kau Hun Sam Nyo Chu tertawa mengejek. Dan kembali dia timpukan asap hijau. Xiao Ih menggerung keras. Tangan kiri didorongkan ke muka menghalau taburan asap hijau, tangan kanan bergerak menghantam untuk menghancurkan serbuan tiatian. Dan menggunakan sejenak keluangan itu, secepat kilat dia merogoh keluar bumbung jarum kiu tiap ting seng ciam. Dia siap sedia akan menggunakan setiap kesempatan untuk menghancurkan kau Hun Sam Nyo Chu. Melihat Xiao Ih bergerak maju beberapa langkah, dengan tertawa dingin, kembali si lelaki muka berwok lepaskan berpuluh-puluh tiatian. Xiao Ih dan Tan Wan saling merapat satu sama lain. Walaupun pada saat itu, Tan Wan sudah mandi keringat. Namun dia terpaksa tak berani mengasoh. Toya Kiu Hap Kim Sipang diputarnya dengan gencar. Sekonyong-konyong terdengarlah sebuah jeritan seram dan entah apa sebabnya, lelaki berwok yang melepaskan tiatian dari atas karang itu, melayang ke bawah. Xiao Ih yang sudah benci sekali kepada orang itu, cepat hantamkan tangan kiri. Beberapa biji tiatian yang melayang tiba, segera hancur berantakan keempat penjuru. Menyusul tangan kanan diangkat ke atas, serangkum jarum kiutia menyambar ke arah lelaki berwok itu. 18. Penyelamat tak terduga Awu-uh, mulut orang itu menjerit keras dan bum, kepalanya jatuh membentur karang, batok kepala hancur, benak berhamburan dan putuslah jiwanya. 9 batang jarum yang dilepas Xiao Ih tadi, semua tepat mengenai sasarannya. Berbareng pada saat itu, dari atas karang sama terdengar sebuah switanya ring. Menyusul sesosok tubuh warna ke bawah melayang turun. Begitu menginjak bumi, orang itu kebutkan lengan bajunya yang gerombiongan. Berpuluh-puluh tiatian yang memenuhi udara itu, seketika menjadi hancur berantakan. Xiao Ih terkesiap dan mengawasi orang itu. Ternyata dia itu adalah imam tua yang bertubuh kecil kurus. Sebatang pedang menyelip di belakang bahunya. Menilik kesaktian orang ini, nyata setingkat dengan ayah, diam-diam Xiao Ih membatin. Tapi baru dia memikir begitu, didengarnya imam tua itu berseru pelahan, mengapa tak lekas ikut aku keluar? Tanpa beraya lagi, Xiao Ih segera tarik lengan Tan Wan dan ikut imam yang turun dari langit itu menerobos keluar ke mulut lembah. Melihat perubahan secara mendadak itu, bukan main kejut kau Hun Sam Nyo Chu. Cepat diakerjakan kedua tangannya untuk menghamburkan asap beracun ke arah ketiga orang itu. Bangsa kurcaci yang tak tahu diri seru imam tua itu dengan tertawa dingin. Lengan jubahnya dikebutkan perlahan-lahan dan seketika itu serangkum angin halus yang mengandung tenaga luekang kuat, menyambar ke udara. Amboi! Asap hijau yang membawa pasir beracun itu, baru sampai di tengah jalan sudah bergulung-gulung balik kepada alamat pengirimnya. Sudah tentu kejut dan takut kau Hun Sam Nyo Chu tak terkira. Kaki menekan tubuh loncat ke samping sampai dua tombak. Dengan kira begitu, barulah ia dapat terhindar dari gelombang serangan asap beracun. Dalam pada itu, si imam tua teruskan langkahnya memimpin Xiao Ih dan Tan Wan keluar ke mulut lembah. Kaget dan ketakutan setengah mati sekalipun Li Feng Feng menyaksikan kesaktian si imam tua itu, namun ia tetap seorang hantu perempuan yang ganas. Sudah tentu ia tak mau begitu gampang saja melepaskan korbannya. Dahulu kita belum pernah mendendam, sekarang pun tidak bermusuhan. Tapi mengapa kau mengadu biru urusanku teriaknya dengan geram kepada imam tak dikenal itu? Sepasang biji mati yang aneh dari imam itu, sejenak mengicup, kemudian tertawa dingin. Dendam permusuhan apa kau kandung terhadap kedua anak muda itu, hingga kau sampai perlu pinjam senjata witian huatian dari murid Gan Li Chin Jin KHO Go Antang dan menggunakan Cheng Lin Tok Set dari pihak Song Set untuk membinasakannya? Kalau pintu tak mengingat perikasi kemanusiaan terhadap manusia yang suka berbuat jahat dan ganas tak mengindahkan kaum angkatan tua seperti dirimu itu, tentu tadi-tadi sudah kublah tubuhmu. Hui Tian Huatian artinya senjata rahasia burung-burungan seriti dari baja yang dapat beterbangan di udara dan menyemburkan api. Sedang Gan Li Chin Jin KHO Go Antang adalah salah seorang tokoh yang termasuk dalam golongan sepuluh datuk. Cheng Lin Tok Set ialah senjata rahasia pasir beracun yang mengandung fosporus. Senjata rahasia ini menjadi milik kedua Song Set. Bahwa si imam tua itu dapat mengetahui asal-usul dirinya dan kawannya si lelaki berwok itu telah membuat kau Hun Sam Nyo Chu terkejut bukan kepalang. Matanya berkilat-kilat, memandang si imam tua itu dari ujung kaki sampai ke atas kepala. Turut perkataanmu yang begitu besar, rasanya kau tentu berani memberitahukan nama. Nonamu kepingin minta pengajaran nanti, Li Chin Khing tertawa dingin. Tertawalah si imam tua dengan lebarnya. Huh, sungguh seorang budak yang tak kenal tingginya langit dalamnya laut. Jangankan kau, sedangkan sepasang suami istri Li Ho itu pun kalau bertemu dengan Pinto, tentu juga menaruh perindahan. Berkata sampai di sini, wajah imam itu tiba-tiba berubah gelap dan dengan nada berat, berkatalah dia, mengingat dirimu tergolong angkatan lebih muda, kali ini Pinto tak mau membuat susah. Nanti bila kau pulang ke gunungmu, sampaikan saja pada suhumu bahwa Goan Goan Chu dari biara. Siang Ceng Kiong di gunung Musan, masih tetap teringat akan hutangnya dahulu. Dalam lima tahun nanti, tentu akan datang menegih hutang ke Tian San. Cukup sampai sekian saja, ayuh, enyah sana. Berbareng dengan kata-kata enyah diucapkan, sepasang lengan bajunya tampak dikebutkan ke arah Kau Hun Sam Nyo Chu. Lambat sekalipun tampaknya gerakan itu, namun bagi Li Ting Ting serasa sudah didorong oleh sebuah tenaga halus yang sedasyat gunung roboh. Sewaktu mendengarkan si imam memperkenalkan diri, Kau Hun Sam Nyo Chu sudah serasa copot nyalinya. Ia insaf, sekalipun menumplak seluruh kepandainya, tak nanti ia dapat melawan imam itu. Kalau masih bersih tegang leher ia tentu akan mendapat malu saja. Maka begitu angin kebutan itu baru menyentuh tubuh, secepat agak membungkukan tubuh, sepasang kakinya menjejak bumi dan serentak mencelatlah ia ke samping beberapa meter. Goan Goan Chu, meskipun namamu tercantum dalam sepuluh datuk, namun selama hayat masih dikandung badan, nonamu ini tentu akan mengadakan pembalasan untuk hinaan hari ini, serunya dengan lengking suara yang tajam menusuk telinga. Wajah Goan Goan Chu sering tak berubah. Sepasang alis menyungkat menambah keangkeran mimiknya. Sepasang lengan perlahan-lahan diangkat ke atas, begitu tiba di muka dada, tiba-tiba mulutnya menghela nafas panjang. Entah apa sebabnya, sepasang tangannya itu diturunkan kembali. Dalam pada itu, dengan beberapa ayunan tubuh, Kaohun Sam Nyo Chu sudah menghilang di antara hutan lebat. Kejadian yang tak tersangka-sangka itu, telah membuat si Yaui bukan kepala kejutnya. Serambut di belah tujuh pun dia tak mengira, bahwa orang yang telah membebaskannya. Dari kesukaran itu bukan lain ialah Ayetu Jin Goan Goan Chu, itu kepala biara siang cin kiong yang sudah menghilang hampir dua puluhan tahun lamanya. Tokoh yang mempunyai ikatan dengannya dan untuk menyelesaikan itu dia, Si Yaui, siang malah mengharap-harap dapat menjumpahi, kini secara tak disangka-sangka telah muncul di hadapannya. Begitu goncang perasaan si Yaui, hingga sampai sekian jenak dia tak dapat mengecap apa-apa. Kalbunya penuh dengan beraneka ragam perasaan, budi, dendam, penasaran. Titik. Adalah tanuan yang memperhatikan kerut wajah si Yaui kala itu, juga merasa heran. Pikirnya, aneh, dia itu. Terlepas dari bahaya, seharusnya bergirang, tapi mengapa dia tampak bergolak-golak warna mukanya. Saat itu Goan Goan Chu sudah berputar tubuh. Wajahnya yang kurus berok tapi mengandung perbawa itu, menampilkan senyum ke arah kedua anak muda itu. Siapakah nama kalian ini dan menjadi anak murid siapa? Mengapa sampai mengikat permusuhan dengan anak murid si Lihot tegurnya dengan nada ramah? Berhadapan dengan seorang koai hiap, tokohaneh, yang mempunyai kedudukan tinggi dalam dunia persilatan, saat itu mulut tanuan serasa terkancing. Tubuhnya agak mengisar, lalu pelahan-lahan menarik lengan si Yaui. Pikirnya biarlah seng kawan itu yang menyahutnya saja. Tetapi ternyata si Yaui pada saat itu seperti orang limbung. Bagai patung tak berbernyawa, dia terlongong-longong memandang jauh ke sebelah muka. Metu Goan Goan Chu yang tajam segera melihat keadaan itu. Senyum yang menghias wajahnya tadi, serem tak hilang berganti dengan kerut yang kurang senang. Tanuan terkejut. Khawatir kalau terbit salah paham yang dapat menimbulkan salah urus, buru-buru dia melangkah maju lalu membungkukan tubuh selaku memberi hormat. Wampuat Tanuan dan ini sahabat si Yaui. Belum lagi dia dapat menyelesaikan kata-katanya, si Yaui sudah lantas tampil ke muka. Dengan metu berkilat dan wajah menampil duka marah, berserulah dia dengan nada getar. Izinkanlah Wampuat lebih dahulu mengaturkan dosa dan terima kasih atas pertolongan lociampu serta merta dia membungkukan tubuh hingga mengenai tanah. Sikap anak muda itu telah membuat Goan Goan Chu terkesiap. Ujarnya dengan heran, Prince Baru pertama kali ini berjumpa, pertolongan apa yang telah kuberikan. Tapi menilik sahabat kecil tadi mengatakan hendak mengaturkan dosa, tentu masih ada keterangan selanjutnya lagi. Si Yaui mendengar tertawa panjang. Lociampuat sungguh dijaksana serunya dengan nyaring. Keheranan Goan Goan Chu makin menjadi-jadi. Kalau benar begitu, Prince Baru bersedia mendengarkan, serunya dengan alis menjungkat. Wajah Si Yaui membesi. Tiba-tiba menyurut mundur tiga langkah, tangan kanan cepat sudah melolos pedang Tian Kut Kiam. Kemudian melintangkannya ke muka dada, berserulah dia dengan nada berat. Sebagai seorang sakti dunia yang namanya tergolong dalam sepuluh datuk, tentulah Lociampu dapat mengenal pedang lampu ini. Merasa heran dengan ucapan anak muda itu, sepasang matu Goan Goan Chu yang aneh itu berkilat memandang ke arah pedang yang dicekal si anak muda. Selekas pandangannya tertumbuk akan pedang yang memancarkan. Sinar hijau bening laksan air telagan namun memancarkan perbawah yang menyeramkan itu, serentak tersurutlah Goan Goan Chu ke belakang. Pernah apa kau dengan si Dewa tertawa boktong tegurnya dengan wajah kaget? Tubuh lurus, kepala tegak, menyahutlah si Yoi, itulah engkong wampu. Goan Goan Chu, seorang imam yang sudah kuat semadinya hingga tak mudah terpengaruh perasaannya itu, namun mau tak mau menjadi tersirap darahnya juga. Sepasang matanya yang aneh itu, namun mau tak mau menjadi tersirap darahnya juga. Sepasang matanya yang aneh itu, terbeliat. Jadi kau, wampu adalah si Yoi tukas si Yoi dengan melantang. Ucapan itu telah membuat Goan Goan Chu menggigil persendiannya. Menatap lekat-lekat, dia mengawasi anak muda itu dari bawah sampai ke atas. Pernah apa kau dengan si Yoi Hang serunya beberapa saat kemudian? Seketika wajah si Yoi mengerut duka dan gusar. Balas mengawasi ke arah Goan Goan Chu, dia menyahut dengan nyaring tetap, orang yang lociampu katakan itu, adalah mendiang ayahku. Tubuh Goan Goan Chu tampak tergetar, wajahnya berubah sekali. Mundur lagi beberapa langkah, sepasang matanya tak berkesip memandang ke arah si anak muda. Jelas walaupun anak muda itu berusaha keras untuk berlaku tenang, namun sepasang matanya tak kuasa menyembunyikan rasa kedukaan dan kemarahannya. Tanwan yang melihat tegas keadaan kedua orang yang bersikap aneh itu, menjadi bingung tak keruan sendiri. Kala itu sudah menjelang petang, cuaca mulai gelap. Lautan api yang mengganas di dalam lembah itu masih terasa panas membara. Walaupun tertingkah oleh cahaya api marong, wajah Goan Goan Chu masih tetap memucat. Perubahan yang mendadak itu, telah menggoncangkan sanubahrinya. Xiao Hong, murid kesayangan yang menjadi ahli warisnya itu, kini sudah mempunyai keturunan. Kematian Xiao Hong benar tersebab surat fitnah, namun adanya Xiao Ih di dunia ini, suatu bukti yang cukup berbicara. Xin Tok Lan dan Xiao Hong nyata sudah melanggar kesusilaan. Telah bertahun-tahun lamanya dia menyelidiki perkara itu dan memang muridnya itu telah dicelakai orang, tapi siapa yang melakukan, tetap belum jelas. Tuduhan berat memang terjatuh pada diri Xiao Set Xin Li Hun Leong, tapi dikarenakan belum ada bukti-bukti yang kuat, jadi dia pun tak mau sembarangan bertindak. Tempo berjalan dengan cepatnya. Belasan tahun telah lampau dan dunia persilatan pun sudah mulai melupakan hal itu. Namun selama peristiwa fitnah itu belum dibikin terang, Goan-Goan Chu tetap tak tenteram hatinya. Memandang ke arah pemuda yang tegak dengan wajah penuh dendam duka itu, pikirannya kembali terbayang akan adegan yang tragis di biara tua di Gunung Hoasan dahulu itu. Sementara Seng Metu beralih memandang ke arah lautan api di dalam selat lembah di belakangnya sana, tanpa terasa mulutnya mengingau, anak murid Gan Li telah binasa secara mengenaskan, lalu dihanguskan oleh api pula, ini. Wajah Goan-Goan Chu tiba-tiba membayangkan kedukaan hebat. Mengira imam itu terkenang akan Seng Ayah, Siau Hong, Siau Ih pun seperti tersajat hatinya. Air mati yang tadi sedapat kuasa ditahannya, kini berketes-ketes surun membasahi leher bajunya. Tiba-tiba terdengarlah suara bum yang keras, serangkum angin panas meniup datang. Goan-Goan Chu, Siau Ih dan Tan Wan terkejut lalu loncat mundur. Hutan yang tumbuh di belakang lembah itu telah dimakan api. Sebatang demi sebatang, pohon-pohon sama berdebum-debum jatuh. Asap bergulung-gulung tinggi membawa bunga api yang berhamburan di udara. Pemandangan itu telah menggugah lamunan Goan-Goan Chu, siapa lalu mendongak dan tertawa nyaring. Sebuah tertawa yang melengking menembus ke atas sawan. Siau Ih tercekat dan cepat-cepat beraling ke arah Goan-Goan Chu. Didapatinya wajah imam tua itu membesi dan mati berkilat-kilat tengah memandang kepadanya. Suatu pandangan yang berarti hingga Siau Ih menyurut setengah langkah lalu palingkan pedang ke muka dada. Apakah lociampuah hendak memberi pelajaran pada ku tanya Siau Ih? Suatu pertanyaan yang sederhana, namun dalam telinga Goan-Goan Chu berlainan rasanya. Sejenak agak tertegun, wajah Goan-Goan Chu kembali gelap dan dengan nada berat berseru. Hal yang paling dijunjung tinggi oleh kaum persilatan, ialah hubungan antara suhu dan murid. Siau Hang adalah ahli waris pintu satu-satunya. Kau pun tadi membahasakan siampuah padaku. Tapi kata-katamu itu amat menusuk. Wajah Siau Ih pun berubah keras, sahutnya, apa yang siampuah ucapkan itu memang benar. Tapi rasanya wampuah sudah banyak menerima wajangan akan hal itu. Mendiang. Ayahku karena menjunjung ajaran itu, telah bunuh diri dengan penasaran. Kemudian akibatnya, almarhum mamaku pun mati mereras, wampuah hidup sebatang kera. Kesemuanya itu, adalah gara-gara dalil hubungan suhu dan murid itu. Karenanya, pandangan wampuah mengenai ajaran itu, amat berbeda. Siampuah adalah seorang sakti di kolong jagad, tentulah dapat memberi kuliah ajaran padaku. Rendah bahasanya, namun telinga goan-goan cuh seperti ditusuk-tusuk jarum. Wajah berubah, sejenak dia diam terpaku. Pada lain saat, tiba-tiba dia kedengaran menghela nafas. Sudahlah. Walaupun kau tak menghormat Pinto, tapi rasa kesayangan itu tak dapat kehilangan sumbernya. Apalagi kau bukan segolonganku, jadi tak dapat mempersalahkanmu. Bagaimanapun perkembangannya nanti, Pinto tetap berusaha ke arah kebaikan. Siawih membungkukan tubuh, berseru lantang, atas budi kecintaan Ciampuah, wampuah menjunjung tinggi. Apabila nantinya memang ternyata mendiang ayahku itu berdosa, wampuah rela memikulnya. Goan-goan cuh tertawa rawan, ujarnya, hukum keadilan itu hanyalah berlaku pada manusia yang masih hidup. Semoga Tuhan meridoi agar perkara dendam penasaran ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya. Hitam putihnya, kelak pasti akan ketawan. Rasanya seng waktupun tak lama lagi. Berkata sampai di sini, tiba-tiba Goan-goan cuh terhenti, lalu bertanya, Menilik kau mengambil jalan sini, rasanya tentu akan menuju ke Tiam Jong San, bukan? Siawih mengiakan. Bila menghadap kakekmu nanti, sampaikan padanya, jangan lupa peristiwa di siang ceng kiong tempoh hari. Pinto tak akan mengecewakan orang dan tak mau dibikin kecewa orang. Tak lama lagi, Pinto tentu akan menemuinya untuk mengakhiri segala budi dendam. Nah, cukup sekian, mudah-mudahan kita masing-masing selalu selamat. Tanpa menunggu penyahutan Siawih, sekali kibaskan lengan baju, ketua biara siang ceng kiong itu sudah ayunkan tubuh menghilang dalam kegelapan. Siawih terlongong-longong dilamun berbagai perasaan. Meniupnya angin malam, telah membuat tanuan yang sedari tadi terlongong mengawasi saja, menjadi tersadar. Jelas baginya kini, bahwa antara Siawih dengan Goan-goan cuh tadi, terdapat hubungan budi dan dendam yang berliku-liku. Kini terhadap pribadi dan keperwiraan penolongnya, Siawih, itu, dia makin mengindahkan sekali. Siawih, Goan-goan toti yang sudah pergi bisiknya seraya menghampiri dan menepuk bahu anak muda itu. Siawih menghela nafas dalam. Pelahan-lahan dia palingkan kepala, bertahun-tahun diharap, sekali bertemu, hanya menambah kedukaan saja. Segala apa harus diterima dengan lapang hati, jangan keliwat dipikir susah-susah, tanuan menghiburnya. Untuk urusan lainnya, memang tepat begitu. Tapi terhadap dendam mayah bunda, bagaimana aku dapat melupakan Siawih menghela nafas? Sejak Siawih menolong jiwaku, sampai sekarang apabila aku lihat Siawih termenung, walaupun aku turut prihatin tapi tak berani membuka mulut. Tadi setelah Goan-goan cuh muncul, barulah sedikit banyak Siawih mengetahui keadaan Siawih. Yang dikata sahabat sejati itu, adalah susah senang dibagi bersama. Oleh karena Siawih sudah sudi menerima penghambaan Siawih, maka sudilah kiranya juga membagi kesusahan hati pada Siawih. Melihat kesungguhan hati pemuda itu, tergeraklah hati Siawih. Kemudian dia pun tak segan lagi menuturkan riwajat hidupnya dan sakit hati ayah bundanya yang kini belum juga dapat terhimpas itu. Adanya aku hendak pergi ke tiam jongsan itu, pertama hendak menyambangi kuburan mamaku dan kedua kalinya hendak menghadap pada engkong guna minta petunjuk untuk menyelidiki jejak musuh, katanya. Tanwan tampak merenung sejenak, lalu bertanya, tadi Goan Goan Totiang pun mengatakan bahwa engkong Siawih itu tinggal di tiam jongsan. Apakah beliau itu bukannya tokoh terkemuka dari sepuluh datuk Shintok Lociampua itu? Siawih mengiakan. Tanwan menyatakan kegirangannya dapat ikut serta menghadap tokoh yang amat dikaguminya itu. Siawih menerangkan bahwa dia sendiri pun baru pertama kali itu hendak menyumpengkongnya. Kemudian ajak kawannya itu segera meneruskan perjalanan. Sembari berjalan, dapatlah pembicaraan itu disambung lagi. Tapi Tanwan segera mengingatkan bahwa kuda mereka masih berada dalam lembah sana. Tampak bagaimana selat lembah itu masih menyala api dan banyak ular-ular berbisa yang berserabutan lari menyelamatkan diri. Siawih menghela nafas, rasanya kuda kita tak dapat tertolong lagi, apa boleh buat, kita tinggalkan sajalah. Begitulah dengan gunakan ilmu berjalan cepatnya, keduanya segera lari melintasi pegunungan lusan itu. Sekeluarnya dari pegunungan itu, haripun sudah menjelang terang tanah, petani sudah mulai turun ke sawah. Untuk jangan membuat orang kaget, terpaksa Siawih dan Tanwan berjalan biasa. Kira-kira berjalan belasan di sepanjang jalan besar, tibalah keduanya di sebuah kota kecil. Sekalipun terletak di tempat yang mencil, kota pedalaman itu cukup ramai. Keduanya mencari hotel. Setelah dahar dan membeli dua ekor kuda lengkap dengan rangsum kering, sorenya mereka lanjutkan perjalanan lagi. Dalam perjalanan itu mereka cukup menikmati pemandangan alam yang menghibur hati. Dan singkatnya saja, setelah belasan hari menempuh perjalanan, gunung Tiamjongsan yang memujur seluas tiga ratusan li di tengah provinsi Hunlam, sudah tampak di depan mata. Kedua anak muda itu keperak kudanya cepat-cepat. Menjelang petang, tibalah mereka di kota Tai Likuan. Di sini mereka menginap semalam. Keesokan harinya, karena tak leluasa mendaki gunung dengan berkuda, kedua ekor kuda mereka titipkan di hotel. Oleh karena ingin lekas-lekas menyambangi kuburan ibunya, maka begitu berada di luar kota yang sepi, si Yoi segera gunakan ilmu berlari cepat. Kota Tai Likuan tak berapa jauh dari Tiamjongsan, maka tak berapa lama kemudian, mereka sudah berada di kaki gunung itu. Sewaktu mendaki ke atas, ternyata gunung itu menjulang tinggi dengan megahnya, alam pemandangan indah permai berhiaskan hutan belantara yang lebat. Si Dewa tertawa telah memberikan keterangan jelas letak tempat kediaman si Rase Kumala, tapi karena terburu-buru dan berat merasakan akan berpisah, si Yoi sudah tak menanyakan jelas. Kini dihadapi dengan keadaan pegunungan yang mementang luas, penuh dengan hutan belantara itu, dia terpaksa tertegun. Waktu Tan Wan menyusul datang, dia lantas menanyakan apa sebab Seng Kawan berhenti di situ. Ah, waktu turun gunung aku sudah tak menanyakan jelas letak lembah Liuhun Hiap kepada engkong luar. Untuk mencari sebuah tempat pada gunung seluas begini, mungkin tiga hari tiga malam belum tentu bertemu kata Si Yoi. Tan Wan menyatakan bahwa sesuai dengan namanya, tentulah si Rase Kumala itu berdiam di sebuah lembah yang terpencil. Asal dicari tentu ketemu. Si Yoi mengiakan dan segera ajak kawannya menyusup ke daerah pedalaman gunung. Namun setelah tiba jauh di pedalaman, tetap mereka belum menemukan lembah itu. Untuk melepaskan kekesalan hatinya, Si Yoi bersuit panjang. Nadanya berkumandang jauh di empat penjuru. Jauh memandang ke barisan puncak dan saluran air yang membentang malang melintang. Si Yoi menghela nafas panjang. Sejauh Nadu memandang hanya barisan gunung yang tampak, ah, dimanakah rumahku tanda tanya. Tan Wan ikut berduka dan menghiburi sengkawan. Begitulah kedua anak muda itu, sesaat sama tegak terpaku di atas sebuah karang buntu. Jauh di sebelah bawah, terbentang jurang yang curam. Tiba-tiba terkilas sesuatu pada pikiran Tan Wan. Siao Heng, telah Sia Ote katakan tadi bahwa karena tempat kediaman Shintok Lociampu itu disebut lembah, tentulah di situ terdapat gunung dan air. Tempat kita ini sebuah karang yang tinggi, dan di bawahnya terdapat aliran air, jangan-jangan inilah Liuhun Hiap. Namun Siao Heng hanya tersenyum getir dan menyatakan bahwa Liuhun Hiap adalah sebuah tempat kedewaan yang indah, bukan serawan seperti ini. Namun Tan Wan tetap membantahnya. Tempat kediaman tokoh seperti Sirase Kumala, tentulah memilih yang sepi dan tenteram. Apa yang Tan Heng katakan itu memang benar. Namun sungai jurang itu amat lebar sekali, sekalipun Engkong memiliki kepandayan sakti, rasanya sukar juga untuk melompatinya. Tempat ini benar berbahaya, tapi sangat luas. Kalau kita menyelidiki, mungkin ada sesuatu jalan. Tukas Tan Wan seraya menarik lengan Siao Ih diajak berjalan ke sebelah kiri. Setelah berjalan entah berapa lama, tiba-tiba Tan Wan berseru, Siao Heng, tuh lihatlah. Dengan berdebar-debar Siao Ih memandang ke muka. Pada tepi karang yang terpisah lima tombak jauhnya, tampak ada seutas rantai besi yang sebesar telur itik. Rantai itu menyambung sampai ke karang sebelah sana. Kedua ujung rantai itu, dipaku pada karang. Rantai itu tergantung di atas sungai jurang, bergontayan kian kemari. Girang Siao Ih bukan kepalang. Ternyata rantai itu basah dengan embun, jadi licin sekali. Kembali Siao Ih mengerut alis berkata, Kedua tepi karang ini terpisah begitu jauh dan rantai ini amat licinnya. Sekali terlepas, orang pasti akan jadi tahi udang di dalam jurang. Siao Ih terhening, memandang terkesiap pada Tan Wan. Yang tersebut belakangan ini mengerti apa yang dipikirkan. Siao Ih, dia tersenyum, harap Siao Heng jangan kuatirkan diri Siao T. Suhuku bergelar sin seng bu ing, malah eka tanpa bayangan. Siao T mendapat julukan Liu Chi Sin Bi. Bi adalah sejenis kera, jadi amat tangkas. Jalan yang tampak berbahaya itu, rasanya takkan mempersulit Siao T. Siao Ih tertawa dan minta maaf, lalu menyatakan hendak menyeberang lebih dahulu. Sekali loncat sampai tiga tombak tingginya, dia melayang turun di atas jembatan rantai itu. Begitu ujung kaki menginjak rantai, dengan bantuan gerakan sepasang lengan, dia melayang turun di atas rantai. Empat-lima kali loncatan, dapatlah dia diseberang karang sana. Itulah ilmu ginkangit Witoki yang atau sebatang rumput alang-alang menyeberang sungai. Diam-diam Tan Wan memuji dan malu di hati sendiri. Dia tak berani berbuat semacam itu dan menggunakan kera lain. Dengan sepasang tangan memegang rantai, dia merayap ke muka. Sekalipun begitu, cukup cepat juga jalannya, persis seperti laku kera bergelantungan. Begitu tiba di dekat tepi sana, sekali gunakan jurus kilun Tsu Hoan atau roda berputar terbalik, dia ayunkan tubuh loncat ke atas karang. Keringatnya berketes-ketes turun di dahi, dadanya berkembang kempis. Hai, Tan Heng, caramu melintasi itu sungguh mendebarkan sekali, kata Siao Ih. Tan Wan mengusap keringatnya, lalu menyambut dengan masih tersengal-sengal, ah, Siao T tak mengira kalau rantai itu begitu licinnya. Ketika tiba di tengah, hampir saja aku terlepas jatuh ke bawah. Selanjutnya jalanan yang mereka tempuh ialah sebuah jalan kecil. Sekira tiga puluhan tombak jauhnya, pada karang di sebelah atas, tampak seutas jalan kecil, jadinya ta jalan kecil itu menyusur ke atas panjang sekali. Tiba-tiba dari karang yang tak seberapa jauh di sebelah atas sana, terdengar sebuah suara nyaring, besar sekalinya limu berani mengadu ke liuhaun hiap. Mendengar itu Siao Ih Hamad Girang. Belum lagi dia menyahut, sesosok bayangan sudah muncul beberapa meter di sebelah mukanya. Seorang pemuda kira-kira berumur 26-27 tahun tegak berdiri menghadang. Pemuda itu mengenakan baju dan celana pendek warna hijau, alis tebal metabundar. Dadanya lebar kokoh, tegak bercekak pinggang. Siao Ih buru-buru menghampiri maju dan memberi hormat. Serunya, mohon saudara sudi menyampaikan, bahwa anak piatu dari orang si Siao hendak mohon menghadap. Dia ambilnya sepucuk surat pemberian si dewa tertawa serta batu kemala yang pernah diberikan Siao Hang kepada Sintok Lan selaku panjar kawin tempo dahulu. Kedua benda itu diberikan kepada pemuda tadi. Pemuda itu terkejut juga mendengar kata-kata anak piatu dari orang si Siao tadi. Dan demi melihat kedua barang yang diangsurkan Siao Ih, dia makin terkesiap memandang Siao Ih. Akhirnya berselang beberapa jenak kemudian, barulah pemuda itu menyambuti surat dan kemala, katanya sambil mengangguk. Sudah dua puluhan tahun majikan ku tak pernah menerima barang seorang tamu, tetapi. Dia terhening sejenak, memandang Siao Ih lalu berkata pula, harap cuan berdua tunggu sebentar, aku hendak melaporkan dulu. Dengan tangkasnya, orang itu sudah lantas lari pergi. Siao Ih dan Tan Wan kagum melihat kegesitan pemuda itu. Sepeminum teh lamanya, pemuda itu masih belum kembali. Siao Ih gelisah dan baru saja dia hendak mengatakan sesuatu pada Tan Wan, tiba-tiba pemuda baju hijau sudah muncul. Majikan ku mempersilahkan tuan berdua datang bersamaku, kata pemuda itu sembari terus berjalan lebih dahulu. Siao Ih dan Tan Wan dengan girang segera mengikut. Ternyata jalan kecil itu amatlah panjangnya. Seratusan tombak jauhnya masih belum habis, bahkan jalan itu makin lama makin sempit dan suasananya pun makin lelap sunyi. Menampak bahwa pada kedua tepi karang yang menjulang tinggi itu tiada tumbuh barang sebatang rumput pun, diam-diam Siao Ih heran. Teringat dia bagaimana tempoh hari si dewa tertawa mengatakan bahwa alam pemandangan di lembah Liuhun Hiap itu indah laksana tempat dewa. Tiba-tiba pemuda penunjuk jalan itu membiluk di sebuah tikungan diikuti Siao Ih dan Tan Wan dengan tergopoh-gopoh. Baru kedua pemuda itu membiluk dan mengawasi ke muka, dilihatnya pemuda penunjuk jalan tadi sudah berdiri sambil bersenyum di muka pintu sebuah pondok. Ketika menghampiri datang, Siao Ih dan Tan Wan baru mengetahui bahwa pintunya itu terbuat dari batu, lebarnya lebih dari setombak. Pintu itu didirikan menyandar pada karang. Di atas pintu itu terukir beberapa lukisan burung dan bunga. Ukirannya amat indah, tampak seperti hidup. Di pinggir pintu itu terdapat ukiran saja. Tempat keramat kediaman dewa di Tiam Jong San. Liuhun Hiap tempat bahagia yang menembus nirwana. Siao Ih dan Tan Wan mempunyai kesan yang sama. Sekalipun huruf-huruf itu hanya empat, ah, namun cukup menggambar betapa tinggi angkuh seng penulisnya.